Intro Halo teman-teman bisnis hack, balik lagi bersama saya Deborah Priyanita. Kali ini kita bahas tentang dana pendidikan buat anak. Jadi sekarang kalau ibu-ibu lagi ngumpul, itu biasanya lagi seneng ngomongin tentang biaya sekolah anak. Apalagi yang masih muda-muda itu biasanya udah mulai kepusingan ya. Apalagi yang anak-anak milenial yang masih seneng nongkrong, yang masih seneng gaya hidupnya tinggi. Kayak gitu itu biasanya udah mulai pusing kalau mereka udah punya anak. Nah apa sih biasanya dana pendidikan itu? Dana pendidikan itu sebenarnya gak hanya nyiapin untuk sekali waktu aja ya buat anak yang besok masuk sekolah. Tapi kita juga harus nyiapin sampai jenjang yang paling tinggi yaitu apa? Sampai dana kuliah. Jadi panjang ya dana playgroup, TK, SMP, SMA dan juga dana untuk masuk kuliah kayak gitu. Dan itu gak sedikit biayanya. Kita tahu sekarang aja buat di Jogja, ukuran Jogja, playgroup aja udah sampai 25 juta untuk uang pangkal. Dan itu sebenarnya gengsi orang tua atau memang kebutuhan anak sih. Memang setiap orang tua pengen memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, buat tubuh kembang si anak. Orang tua pengen memberikan yang terbaik, yang paling bagus untuk perkembangan. Cuman kalau kita lihat lagi lebih detail, nyatanya kita dulu sekolah di tempat-tempat biasa nyatanya juga masih hidup-hidup aja. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus sama apa sih namanya sekolah-sekolah yang lagi banyak digandrungin sama ibu-ibu muda sekarang. Teman-teman juga harus lihat ya kemampuan keuangan teman-teman itu berapa. Jangan ikut-ikutan pengen masukin sekolah yang gak sesuai kemampuan. Jadi teman-teman harus tahu kayak sekarang nih kenapa sih sekolah mahal karena beberapa sekolah playgroup SD sama playgroup sama TK nih lagi banyak yang adopsi didikan dari luar negeri itu dibawa ke Indonesia. Jadi kenapa mahal karena selain ngomongin tentang biaya itu tuh mahal karena yang pertama selain ngomongin tentang otaknya, maksudnya untuk perkembangan otaknya, dia juga tentang keperibadiannya. Diajarin tentang karakter, terus habis itu diajarin tentang bersosialisasi dan itu memang benar-benar membutuhkan biaya yang ekstra. Karena memang gak gampang buat seseorang yang selain orang tua itu mendidik anak-anak kayak gitu kan. Jadi kenapa sekolah-sekolah itu sekarang lagi digandrungin karena ya kita tahu sekarang anak-anak muda milenial itu sibuk dengan pekerjaan. Jadi banyak anak-anak milenial merasa dia itu harus memberikan terbaik karena kasihan nih anak aku udah aku tinggal buat kerja kayak gitu. Aku harus memberikan didikan yang terbaik karena gak ada aku kayak gitu kan. Jadi teman-teman jangan sampai ngerasa bersalah karena ninggal anak kerja karena memang kan kerja buat kebutuhan hidup si anak juga ke depannya. Tapi ya pastiin sesuai dengan budget teman-teman. Sekarang yang kita perlu gali lagi apa sih yang dibutuhkan dalam menyiapkan dana pendidikan anak. Yang pertama kita tuh dalam pernikahan itu harus tahu dulu kita mau punya anak kapan, terus mau punya anak berapa, terus jarak kelahiran anak satu dengan kedua dan ketiga itu juga harus dikasih jarak ya. Jangan sampai nanti semisal si anak lagi mau naik SD yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA. Nah itu kan nanti kita akan bayar uang pangkal barengan. Nah itu teman-teman juga bisa mulai dari awal itu dikasih hitung-hitungan ya. Jadi di awal itu udah saat menikah program punya anak tahun berapa, anak kedua itu nanti di tahun keberapa itu teman-teman harus udah persiapan. Jangan yaudah lah punya anak kan itu rejeki dari Tuhan kayak gitu. Jangan gitu juga. Itu masih bisa di program juga. Jadi teman-teman kalau memang masih banyak cicilan, biasanya pernikahan baru banyak yang nggak saling, apa namanya, yang jujur ya masalah hutang ya. Nah ini juga nanti bisa jadi beban teman-teman juga. Karena apa, kalau punya anak itu selain biaya hidupnya, biaya sekolahnya juga harus dipikirin. Jadi teman-teman dana pendidikan ini penting banget buat dipelajarin, bener-bener buat dipersiapin. Karena apa ya itu tadi? Karena sekarang biaya sekolah mahal. Oke lah ada sekolah negeri, cuman kan nggak semua orang bisa masuk sekolah negeri. Jadi teman-teman juga harus tahu, kalau si anak ini kita nggak pernah tahu ya besok tuh bisa masuk negeri atau enggak. Kayak itu bisa masuk negeri atau swasta. Jadinya teman-teman juga harus persiapkan juga. Kalau memang dia bisa masuk negeri, oke lah berarti kita bisa seper lebih sedikit daripada kalau kita masukin si anak masuk ke sekolah swasta. Tidaknya kalau sekolah negeri, berarti kita hanya menyiapkan untuk dana pendidikan untuk jenjang kuliah. Jadi kalau SD, SMP, SMA, negeri itu mungkin masih ringan. Tapi kalau untuk dana pendidikan kuliah itu tetap mahal. Jadi teman-teman harus mulai persiapkan dari sekarang. Fenomena yang terjadi saat ini, banyak anak muda yang takut buat nikah. Karena apa? Karena mereka takut kalau punya anak nanti biaya sekolahnya mahal. Jadi yang terjadi di kota-kota besar, banyak yang belum nikah, mereka masih senang-senang. Karena mereka juga ada temannya yang udah punya anak itu pada ngeluh. Kalau biaya sekolah anak tuh mahal kayak gitu. Kalau di Jakarta, itu untuk ada orang mau masukin sekolah anak buat TK aja, butuh dana, uang pangkalnya 75 juta. Memang sekolahnya bagus banget nih. Bahkan ada yang lebih dari itu, untuk uang pangkal aja bisa sampai ratusan juta. Tapi ya itu tadi, kita lihat ya apakah geng si orang tua atau memang si orang tua pengen memberikan yang terbaik atau memang kebutuhan si anak. Dan fenomena yang lainnya, biasanya untuk keluarga-keluarga muda yang baru anak satu ini biasanya, mereka tuh kalau si istri sampai mutah-mutah, dia udah ketakutan banget. Bener-bener mereka takut kalau si istrinya hamil anak kedua. Karena apa? Karena mereka nggak siap untuk dana biaya bayi untuk hidup dan juga untuk dana pendidikan ke depannya. Jadi teman-teman, sekarang ini banyak orang yang pengen punya anak cuma satu aja. Karena apa? Ya itu tadi, mereka takut tentang kenaikan biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan itu kalau di Indonesia sendiri, kenaikannya itu bisa sampai 10-15%. Padahal kita tahu kalau gaji kita naik itu biasanya ada di angka 5-10%. Dan kadang itu nggak akan bisa ngalahin ya inflasi biaya pendidikan, karena kan kebutuhan hidup kan nggak hanya untuk dana pendidikan. Jadi teman-teman juga harus tahu gimana sih bagi pos-pos tadi ya, bagi pos-pos keuangan itu ada di sharing yang tentang pos keuangan, teman-teman harus pahami betul gimana cara mengatur investasi buat pendidikan anak. Nah ini nanti aku akan bantuin teman-teman gimana cara menghitung dana pendidikan. Itu juga penting banget karena apa itu tadi? Biaya pendidikan mahal itu baru uang pangkal, belum uang SPP. Yang tadi uang pangkal anak playgroup 25 juta, itu SPP-nya aja 1 juta. Coba kalau kita UMR, masuk nggak? Nggak masukkan. Kalau teman-teman yang bergaji antara 10-15 juta, apakah hanya kebutuhan dana anak buat nabung sama uang SPP aja? Kan masih banyak kebutuhan lain. Jadi teman-teman harus pastikan tahu berapa uang kita dan mau masuk sekolah mana si anak nantinya itu harus benar-benar perhitungan. Jangan sampai teman-teman kayak kasus tadi yang di Jakarta ya, kebanyakan udah takut nikah, takut punya anak kedua. Itu tadi karena mereka belum siap, apalagi hutangnya masih numpuk. Jadi selesaikan satu-satu, pelan-pelan, mulai dari hutangnya diselesaikan, baru habis itu teman-teman mulai benarin keuangannya, baru program punya anak. Itu lebih baik dan lebih aman. Jadi punya anak itu bukan lomba juga, jadi teman-teman harus mulai benar-benar pastikan dana pendidikan anak itu juga aman. Jadi saatnya nanti punya anak kedua pun, teman-teman juga udah ada persiapan untuk dana pendidikannya. Nah sekarang saya akan berbagi tips gimana cara menghitung atau menyiapkan dana pendidikan buat anak. Buat pertama-tama, teman-teman bisa lakukan survei sekolah. Jadi semisal mau masuk TK apa, playgroup mana, mau masuk SD mana, SMP sampai kuliah itu teman-teman harus survei. Teman-teman survei uang pangkal dan juga SPP-nya sekalian ya. Teman-teman harus tahu. Habis itu teman-teman mulai bikin data, datanya itu jelas. Terus tahu juga setiap kota, wilayah kan beda-beda ya harganya. Teman-teman juga harus catat besok anaknya pengen disekolahin di kota mana. Selain itu, teman-teman harus tahu berapa sih inflasi biaya pendidikan itu tadi, 10 sampai 15 persen. Itu nanti ada hitungannya, nanti saya akan jelasin. Teman-teman harus mulai berhitung. Lalu teman-teman harus tahu ini nanti produk keuangannya apa. Jangan sampai, kayak ada kasus ya yang suka nabung dana pendidikan anak itu yang modelnya bertahap. Kayak gitu, nanti tahun sekian masuk TK keluar sekian juta. Nanti masuk SD keluar sekian juta. Nanti masuk SMA keluar sekian juta. Padahal itu kelihatan gede sekarang. Tapi teman-teman saat pas ada di posisi nanti masuk anak SMA, semisal ternyata uangnya nggak ada nilainya. Nah itu tadi yang belajar tentang investasi. Gunanya belajar investasi, teman-teman itu bisa buat rencanain dana pendidikan juga. Jadi teman-teman kalau semisal anak mau masuk SMA, otomatis produk keuangannya jangan pakai yang model deposito. Karena nggak akan bisa ngimbangin inflasi biaya pendidikan yang cukup tinggi tadi ya. Kalau deposito bunganya aja 6%, masa iya bisa ngalahin yang inflasi pendidikan 10-15%. Jadi teman-teman harus tahu ya tadi survei sekolah, harga sekolah berapa, terus SPP-nya berapa, lalu teman-teman tahu inflasi bisa berhitung, lalu nanti bikin budget untuk pos dana pendidikan anak. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri, nanti teman-teman bisa memutuskan sendiri mau berinvestasi di mana untuk dana pendidikan anak. Nanti saya akan jelasin gimana cara buat dapetin nilai dana pendidikan anak sesuai tempat sekolah yang pengen ditempatin anaknya nanti buat sekolah. Jadi nanti teman-teman benar-benar pelajarin ya, apalagi ibu-ibu yang pusing buat biaya sekolah anak, ini benar-benar harus hitungan banget, apalagi yang anaknya banyak itu juga harus hitungan. Jadi jangan sampai salah hitungan dan nanti kurang hutang lagi. Jangan sampai ya sebisa mungkin kita siapkan sedini mungkin. Nah sekarang kita akan coba hitung dana pendidikan anak. Macem-macem ya, ini nanti teman-teman bisa aplikasiin untuk dana pendidikan entah mau masuk SD, TK, SMP, SMA, ataupun kuliah. Nah ini aku kasih contoh, tadi ya untuk masuk playgroup aja dulu. Butuh dana uang pangkal itu 25 juta. Nah yang perlu disiapkan ini memang uang pangkalnya, lalu SPP-nya dia berapa? 1 juta. 1 juta ini bisa diambil dari uang bulanan. Gaji bulanan ya maksudnya. Lalu dia masuk, nanti kan sekarang usianya masih 1 tahun. Lalu ini kan berarti dia tahun 2020. Masuk playgroup itu usianya 3-4 tahun. Apakah uang pangkal akan tetap 25 juta? Senisal nanti 4 tahun lagi berarti itu di tahun 2024. Nah ini nanti teman-teman gak lagi nyiapin dana sebesar 25. Tapi karena adanya inflasi 10-15 persen itu teman-teman harus perhitungkan juga ya. Jadi disini dihitung dulu. Nih, tahun 2020 usia masuk 1 tahun disini. Dia mau dimasukin di usia 4 tahun. Berarti tahun 2000, sorry ini 23. Eh enggak 2004, 2004. Berarti jarak antara ini kan ada 4 tahun ya. Nah inflasinya berapa itu tadi? 10-15 persen. Saya akan hitungin kalau biayanya. Nah sekarang dihitung ya. Kalau semisal 25 juta saat ini di tahun 2020. Itu apakah nanti dengan inflasi 10-15 persen akan tetap sama? Tentunya tidak akan naik karena sudah ada inflasi. Kita hitung inflasi 10 persen selama 4 tahun. Lalu untuk nilai sekarangnya adalah 25 juta. Teman-teman untuk di tahun 2024 itu ada di 31.562. Jadi yang disiapkan teman-teman nanti kalau anaknya mau masuk playgroup di tahun 2024 itu enggak lagi 25 juta. Tetapi berapa? 31.562. Jadi teman-teman harus paham ya. Rata-rata kan orang mikir kalau sekarang surveinya sekarang itu nyiapinya sama dengan harga sekarang. Padahal ada yang namanya inflasi. Jadi teman-teman harus paham betul bahwa inflasi ini juga harus disimpan saat kita mau menyiapkan dana pendidikan anak. Yaitu jadi sekitar 31 juta setengah sekian. Ini harus benar-benar dihitung. Dan produk keuangan apa yang cocok? Nah untuk produk keuangan yang cocok karena ini itungannya 4 tahun itu ada di jangka waktu menengah ya. Teman-teman bisa gunain produk keuangan seperti obligasi. Yang bisa ngasih return sebesar sekitar 8 persen. Nyari yang aman ya. Kalau misal teman-teman ditawarin produk seperti saham untuk jangka waktu 4 tahun, saya enggak saranin. Karena apa? Karena fluktuasi investasi saham kan tinggi. Jadi nanti kalau misal tiba-tiba lagi turun di tahun pas kita lagi butuh dana, teman-teman bakalan kecewa. Jadi kita harus tahu benar ya kalau semisal jaraknya cuma pendek atau menengah cari yang aman. Tadi ada deposito, ada obligasi, ada reksadana pasar uang dan juga ada reksadana pendapatan tetap. Dan kalau semisal ini kan tadi playgroup, semisal teman-teman pengen masukin tadi kuliah. Kalau kuliah ya jangan dimasukin ke produk obligasi kayak gitu. Karena apa? Sayang banget duitnya. Teman-teman pengen nabung atau investasi 500 ribu. Padahal tujuan keuangannya untuk anak kuliah yang masih 10 tahun lagi. Kalau teman-teman nabung di obligasi, teman-teman hanya dapat pengembalian 8 persen returnnya. Tapi bayangkan dengan uang yang sama, kalau jangka panjang masuk ke saham, ini kan 10 tahun ya jangka waktunya. Teman-teman bisa dapat return 22 persen. Nggak usah banyak-banyak deh atau mungkin 20 persen aja. Teman-teman bisa bayangin berapa teman-teman yang bisa diperoleh. Jadi kalau semisal teman-teman tujuan keuangan jangka panjang masukin produk investasinya obligasi, teman-teman bakalan rugi. Tapi teman-teman kalau masukin ke produk keuangan yang bisa ngasih return yang tinggi, teman-teman akan dapat keuntungan return yang lebih gede lagi. Dan mungkin kita bisa, apa namanya, nyicuang nabungnya itu bisa lebih kecil lagi. Karena itungannya ini lebih gede ya daripada instalasi biaya pendidikan, 10-15 persen. Itu sih. Jadi teman-teman harus tahu benar-benar tujuan keuangan itu jangka waktunya berapa. Itu ngefek di produk keuangan yang dipilih sama teman-teman semua. Jadi jangan sampai nanti ada kekecewaan lagi karena masalah tabungan biaya anak sekolah. Jadi teman-teman harus tahu. Nah ini ada data biaya pendidikan sekolah anak itu dari 2015 hingga 2025. Jadi di sini kita bisa lihat ya kalau untuk ini rata-rata untuk sekolah di Jakarta. Ini kalau kuliah di Universitas Indonesia ya UI. Ini biayanya ini dari tahun 2015 itu SD aja udah 17 juta sekian. Lalu 2020 35 juta. Tadi di Jakarta ada ya sekolah itu uang pangkalnya 75 juta. Berarti bisa lebih tinggi dari data yang ada dari 2015 ini. Dan nanti naik lagi nih tahun 2025 ini 71 juta. Bayangkan kalau biaya sekolah aja dia udah 280 juta. Sekarang udah 324 juta. Lalu 5 tahun kemudian bakalan jadi 326 juta. Jadi teman-teman harus lihat ini data. Teman-teman bisa googling ini data adalah kenaikan 5 tahun sekali biaya pendidikan anak sekolah di Jakarta. Untuk di daerah ya kurang lebih kalau kenaikannya 10-15 persen teman-teman bisa hitung sendiri. Lalu di sini saya akan kasih tahu rekomendasi kalau untuk semisal ada anak berusia 4 tahun saat ini. Apa aja sih? Semisal dia mau masuk SD. Mau masuk SD usia 4 tahun, produk keuangannya, deposito. Karena apa? Ini selisihnya hanya 3 tahun. Atau bisa juga ini masuk ke obligasi. Lalu teman-teman kalau si anak mau masuk dari usia 4 tahun ini ke masa SMP itu kan butuh waktu berarti kan 3 tahun ditambah 6 ya ada 9 tahun. Nah 9 tahun ini produk keuangannya apa? Ini bisa ke reksadanya campuran atau saham. Nah ini lebih panjang lagi ya SMA sama kuliah. Nah ini bisa dilihat. Kalau teman-teman punya anak usia 4 tahun mau masuk kuliah atau mau masuk SMA. Ini tadi udah ngelewatin 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun mau kuliah berarti mau SMA berarti ditambah 3 tahun lagi 12 tahun. Mau masuk ke kuliah berarti 15 tahun. Otomatis kalau teman-teman nabung atau berinvestasi di saham untuk jangka waktu 9-15 tahun, teman-teman akan bisa dapat sekitar 15-20%. Tidak usah tinggi-tinggi deh 15-20% per tahun. Jadi ingat ya teman-teman harus lihat produk keuangannya dari sini nih. Hitung kalau si anak usianya 4 tahun. Jangan sampai kalau teman-teman melihat biaya seperti ini, teman-teman semisal anak mau masuk kuliah tahun 2025, tapi hitungan nabungnya di 324 itu jangan ya. Teman-teman harus naikin dulu sesuai inflasi. Ini contoh, jadi teman-teman bisa tahu nantinya, ternyata biaya pendidikan anak itu enggak murah. Teman-teman bakalan tahu by data, ternyata kenyataannya. Ini juga, ini karena data 2015, kita sudah tahu ya, kenyataannya ternyata memang benar. Kenaikan biaya pendidikan anak itu ada yang sudah sampai uang pangkalnya 75 juta. Jadi teman-teman harus benar-benar pastikan dana pendidikan buat anak itu dipersiapkan dengan betul. Dan tips buat ibu-ibu semua atau teman-teman yang baru memasuki pernikahan yang baru jadi keluarga muda ini, kalau mau menyiapkan dana pendidikan, yang pertama saat menikah itu harus ada kesepakatan sama suami. Mau nabungnya gimana, mau punya anaknya kapan, itu juga harus diperhitungkan. Lalu teman-teman bisa survei sekolah semisal Jakarta Mahal, mungkin bisa nyokolahin anaknya di Jogja. Teman-teman bisa cari alternatif biaya sekolah yang lebih murah dari kota tempat tinggal teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa berinvestasi di produk-produk yang tepat. Jadi jangan sampai salah lagi ya, teman-teman bisa konsultasi ke beberapa orang yang ahli di keuangan untuk tahu nyimpen dana pendidikannya di mana. Terus teman-teman jangan memaksakan kalau memang tidak ada budgetnya di sekolah yang tidak sesuai dengan pemasukan atau penghasilan kita. Karena apa? Karena itu nanti akan menimbulkan adanya hutang lagi. Jadi teman-teman sebisa mungkin, teman-teman benar-benar perhitungan ya buat dana pendidikan. Itu aja sih sharing dari saya tentang biaya pendidikan anak. Jadi teman-teman semuanya harus persiapkan dengan baik. Jangan sampai salah masuk lagi produk keuangannya. Jadinya kita kalau punya anak lancar buat biaya sekolahnya. Jangan sampai nanti berhutang lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Daaah!